Allahumma salli wa salli mabarik alaihi wa ala alih Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fagfa'na bi barakatihim Wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fagfa'na bi barakatihim Wahdinal husna bi hurmatihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para rabbit lover Pecinta hewan, pecinta kelinci Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya berada di kandang kelinci Kandang rabbit Berhubung banyak yang nanya Nanya mau diin kelinci, ngerawat kelinci, ngawinin kelinci Penyakit kelinci, apa aja tentang kelinci Kali ini saya mau ngebagi tips Ya satu-satulah Saya mau ngebagiin tips tentang cara mengawinkan kelinci Nah nanti keselak Ngawinin kelinci apa ini, holanluk Supaya pada bisa, supaya pada bisa berkembang Jadi peternak Biar berkah, berkah, berkah Halo para sahabat semua Kali ini saya lagi pegang kelinci holanluk Holanluk ini Kelaminnya jantan Ini pejantan Nah kuncinya, kalau mau ngawinin kelinci Yang penting satu, harus punya kelinci dulu Kalau gak ada kelinci, apa yang mau dikawinin Terus Kunci yang kedua Si betina Pindahin ke kandang jantan Jangan jantan ke betina ya Betina ke jantan Jadi jangan kebalik Itu penting Sepele tapi penting banget Jadi si cewek pindah ke cowok Jangan cowok ke cewek Supaya si jantan ini gak stress Supaya si jantan ini Karena wilayah pejantan Terus kadang ada yang betina gak mau kawin Ada yang betina yang gak mau nungging Karena kegemukan lah Dan lain-lain Makanya saya mau bagi tips Dua cara Satu, cara normal Yang kedua Cara dipegangin betinanya Nah, tonton semuanya ya Tonton Jangan lupa subscribe, like Biar berkah-berkah semuanya Berkah Para sahabat semuanya Kelinci jantan tadi Itu Usianya udah sekitar 8 bulanan Ini kualitas show Pakailah jantan yang paling bagus Karena kuncinya semua ada di jantan Nah, si betina Nanti saya pindahkan ke kandang jantan ini Supaya kawin Supaya kikuk-kikuk Ya Para sahabat semuanya Ini kelinci betinanya Ini betinanya sama-sama Holland Loop Jangan disilang ya Jadi supaya anaknya itu bagus Ini jenis Holland Loop Sama-sama Holland Loop Ini betinanya Kurang lebih udah usia Dua tahunan kayaknya ini Udah proven Proven itu terbukti Dia bisa beranak dan bisa merawat anak Karena semua Karena Kelinci betina Enggak semuanya bisa menyusuin Enggak semuanya bisa Merawat anak dengan baik Tapi ini Alhamdulillah Ini Udah kurang lebih 4 kali Atau 5 kali beranak Ini udah Bagus lah Kali ini saya langsung masukkan Langsung masukkan aja ya Ke kandang jantannya Maaf banget ngomongnya belepotan Enggak pernah ngomong-ngomong kayak gini Ini berhubung banyak yang nanya Jadi ya udahlah ya Saya masukkan langsung nih Para sahabat Saya masukkan langsung ya Ke kandang jantannya Ini para sahabat Ini Masih proses perkawinan Si betina warna broken black Atau hitam putih Si jantannya warna orange Tonton aja terus Ini belum kawin ya Ini belum kawin ini Tonton aja terus Nah ini si jantan udah mulai Nafsu Udah mulai ngejar-ngejar si betina Nah si betina Kayaknya masih belum mau Jarin aja Kita tunggu Sampai si betina mau Biasa jual mahal dikit Nah ini udah mulai kawin nih Kawin-kawin Kawin Nah Ini jatuh Itu tandanya udah kena Kalau kayak gitu Kena tandanya Proses Apa namanya Penetrasi Masuk lah Udah masuk Spermasi jantan Masuk ke betina Tinggal catat tanggalnya Satu bulan Sampai 34 hari Dia Hamil Si betina ini Para sahabat Tadi Tips yang pertama Cara mengaminkan kelinci Secara normal Umum Umumnya kayak gitu Ketika jantannya jatuh Itu tandanya di area Apa namanya Apa Penetrasi Kenalah pokoknya Kena 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 Nah jangan lupa Dicatat tanggalnya Ketika kena gitu Ini tanggal berapa Tanggal satu misalnya Dia sebulan Lahiran 30 sampai 34 hari Masa hamil kelinci Ya Kali ini saya akan tunjukin Tips yang kedua Cara mengaminkan kelinci Hollandum Ayo tonton terus Hei sahabat semuanya Ini kelinci Pejantan yang kedua Saya bakal pakai jantan yang ini Bukan jantan yang tadi Beda lagi Tapi ini saya pakai tips Tips yang kedua Supaya Para sahabat semua Lebih pintar lah Lebih bisa Biar pintar semuanya Biar berkah 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 Tonton terus ya Jangan lupa Subscribe subscribe Para sahabat semuanya Ini saya ambil Kelinci betinanya Mau saya Akan saya pindahkan Ke kelinci Jantan Jadi betina Pindah ke jantan Jangan Jantan ke betina Jangan kebalik ya Ini saya ambil Ini Kelinci betinanya Saya pakai warna orange Saya kawinkan dengan warna Blue Thought Eh bukan blue Thought maaf Frosty 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 Sudah saya masukin Tonton Kawin ya 18 plus ya Ini para sahabat Tips yang kedua Betinanya saya pegangin Jantannya naik Satu Dua Tiga Jatuh Itu tandanya sudah kena Langsung catat tanggalnya Oke Nah itu tadi Dua tips Cara mengawinkan kelinci Ala Rizki Halim Repiti Silahkan praktekan Monggo Semuanya dipraktekin Saya tanggung jawab Beda Beda breeder Beda ilmu Jadi jangan saling membandingkan Ya Semoga semuanya bisa jadi Peternak-peternak Yang sukses Perkelincian di Indonesia Semakin luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rebit semuanya